Anda diberkati Tuhan pagi ini, amin. Saya percaya kalau Anda belum pernah datang sore, jemaat sore juga ditambah-tambahkan. Dan saya berdoa jemaat pagi juga semakin semangat. Kita jangan jam 10.15 baru penuh seperti ini. Tapi kita mau datang lebih early, terutama gembala-gembala untuk berdoa. Saya berapa hari ini merenungkan untuk tema tahun depan. Saya tidak akan siarkan sekarang ya. Tapi nanti waktu akhir tahun, tapi saya sudah berdoa, bersekutu dengan Rauh Kudus. Untuk tanya tahun depan ini temanya harus apa. Karena semua tema dari Tuhan, visi dari Tuhan, semuanya milik Tuhan. Doakan juga, saya dan istri beberapa waktu ini cukup padat. Kita harus pulang balik Jakarta, kita baru kembali Jumat malam. Dan dengan kegiatan yang full, saya cuma mau share sama Anda ya. Setiap kali saya ke Jakarta, pulang dari Jakarta, saya ngerasa memang Jakarta ini polusinya parah sekali. Kalau saya keluar rumah atau keluar hotel, selalu tidak enak. Nafas, tenggorokan semua. Setiap kali pulang dari Jakarta, kita selalu badannya kurang enak gitu ya. Seperti istri saya hari ini juga kurang enak badan. Tapi di Jakarta ada banyak hal yang kita lakukan. Selain melayani secara massal, ada banyak orang-orang yang dulu kami layani. Dulu saya akan tinggal di Jakarta. Itu minta dikuatkan, minta didoakan. Dan ada persekutuan-persekutuan yang mereka bangun, minta dikuatkan untuk menghadapi tahun depan ini pemilu. Tapi saya rasakan memang ada sesuatu yang akan terjadi. Ada swifting, dimana sesuai dengan tema gereja kita tahun ini. Arise and shine. Kita mesti ingat lagi bahwa apa? Kegelapan akan menutupi bumi. Kegelaman akan menutupi bangsa-bangsa. Tapi ingat kata Tuhan, jangan takut. Karena anak Tuhan dilindungi. Dan bahkan kekayaan bangsa-bangsa akan pindah. Dalam perbendaraan orang-orang benar. Kok gak ada tepuk tangan yang dahsyat? Amen. Beberapa hari ini juga saya berdoa. Saya ingin lebih mengingatkan jemaat hari ini. Kotbah saya lebih... Minggu lalu kita baru KKR. Kita lihat praise report-nya. Ada banyak dari agama lain yang disembuhkan. Bahkan kemarin saya terima report. Ada delapan orang yang akan dibaptis minggu ini. Tepuk tangan yang dahsyat sekali lagi buat Tuhan. Saya share dengan beberapa jemaat. Saya share juga dengan istri saya kemarin. Keadaan ke depan ini tidak akan lebih baik. Hari ini kayak... Saya pengen hati-hati dengan Anda. Keadaan ke depan ini tidak akan lebih baik. Anda boleh catat. Akan ada pandemi-pandemi baru yang akan muncul. Tuhan ingatkan saya beberapa hari ketika berdoa. Tuhan ingatkan... Tapi waktu Tuhan ingatkan saya tidak takut sama sekali. Tapi saya harus ingatkan jemaat. Kita hidup mesti benar dasarnya. Karena kalau dasar kita adalah bisnis kita atau bahkan pelayanan kita. Kita akan goyah. Karena keadaan ke depan ini tidak akan semakin baik. Akan lebih banyak penyakit yang aneh-aneh yang akan keluar ke depan ini. Anda catat. Tapi jemaat akan siap untuk menghadapi itu. Di tengah-tengah goncangan. Tuhan akan membangun gerejanya. Jadi persiapkan dirimu. Ini bukan waktu untuk main-main lagi. Kasih karunia, injil bukan berarti membuat kita bisa hidup seenaknya. Tapi kita hidup di dalam Kristus. Katakan kanan-kiri. Tidak usah takut. Tuhan besertamu. Amen. Ayo katakan kanan-kirinya. Nah, dan setiap kali saya berdoa untuk jemaat, Tuhan seolah ingatkan persiapkan jemaat. Persiapkan jemaat. Persiapkan jemaat. Karena pelayanan yang berhasil. Bukan hanya ketika tahun depan kita akan tambah kebaktian. Bukan ketika alive tambah maju, jumlah tambah banyak. Tidak. Tapi pelayanan yang berhasil adalah mencetak para murid jemaat yang benar-benar setia. Nah, saya akan menyelesaikan kitab koloso ini. Dan hari ini, tidak tahu kenapa, ini seharusnya bukan bidang saya untuk ngomong ini. Biasa kalau kebangunan rohani, lawatan Tuhan, intimasi, keintiman, hati Bapak. Itu bidang saya. Tapi waktu saya buka ini, Tuhan ngomong hari ini harus ngomong tentang keluarga. Dan nanti tanggal 18 dan 19 Oktober, ada sahabat saya dari Melbourne. Pendeta yang melayani bersama-sama dengan kami sudah belasan tahun. Dan belasan tahun saya tidak ketemu dia. Yaitu pendeta Jonathan Patiasina dan Ina Patiasina. Datang khusus dari Melbourne untuk mengadakan seminar. Minggu depan nanti akan diumumkan. Dua hari. Satu harinya seminar bagi para single. Yang single angkat tangan. Ngaku, ayo. Hallelujah. Dan hari keduanya seminar untuk para semua yang sudah menikah, suami istri. Jadi khusus datang dari Melbourne untuk New Love Church dan beberapa gereja. Lalu balik. Karena dua pendeta ini pendeta yang dipakai luar biasa untuk pemulihan rumah tangga. Pemulihan hati Bapak. Pemulihan semua wanita bijak, pria sejati. Anda nanti datang, catat tanggalnya akan diumumkan. Ikuti. Karena jadwal mereka ini susah banget. Karena tinggalnya di Melbourne, di Australia. Dan kebetulan, kolosetiga ayat 18 sampai 22 yang akan saya bahas hari ini. Ngomong soal keluarga. Jadi saya kasih backgroundnya dulu. Karena seri eksposisi kitab kolosa akan selesai di bulan ini. Jadi kolosetiga semua ngomong soal manusia baru. Manusia baru punya DNA yang baru. Manusia baru punya hati yang baru. Manusia baru itu selaras dengan Kristus. Bahkan tadi di key yang welcoming. Makanya sayang kalau anda datang jam 10 tepat waktu. Welcoming itu biasa akan disebutkan. Ayat emas kita. Kolosa tiga ayat satu. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Tahun depan akan lebih banyak pengkotbah-pengkotbah muda. Akan lebih banyak worship leader-worship leader muda. Ke tahun depan akan lebih banyak kita membangun keintiman antara keluarga. Karena ini yang penting Tuhan ingatkan. Nah hari ini saya langsung lompat aja di ayat 18. Ini seharusnya menyambung. Tapi saya tidak akan bahas lagi. Karena fasal-fasal sebelumnya sudah ada di Youtube. Siapkan satu mic cadangan lagi. Iblis gak suka kalau kita mengomong soal keluarga ya. Ini gak kebetulan ini tadi. Tuhan izinkan untuk ini terjadi. Supaya kita tahu bahwa masih ada peperangan di udara. Tapi Tuhan telah mengalahkan semua penggulu-penggulu di udara. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Nah. Kita langsung kolosetiga ayat 18. Kita buka sama-sama powerpointnya. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Langsung saya masuk poin yang pertama dulu. Status bagi manusia baru di dalam Kristus akan terwujud nyata di dalam hubungan kita dengan keluarga dan keseharian. Ini inti yang saya akan jelaskan hari ini. Cuma satu poin saja tapi saya akan munculkan poinnya di powerpoint yang pertama. Kita baca sama-sama yuk. Dengan suara yang keras, semangat. Amen. Satu, dua, tiga. Status bagi manusia baru di dalam Kristus seharusnya terwujud nyata dalam hubungan dengan keluarga dan di masyarakat. Lalu kita masuk ayat 18. Kita baca sama-sama. Hai istri-istri, untuk istri dulu. Tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nanti di kotba yang lain saya akan jelaskan antara tunduk dan taat. Tapi tunduk ini minimal. Tunduk ini artinya kita respect kepada suami kita. Apapun keadaannya. Nanti saya akan bahas di selanjutnya. Nanti kita akan lihat bagaimana kalau suami belum kenal Tuhan dan sebagainya. Tapi yang pertama, saya mau kasih tips dulu kepada setiap wanita single. Wanita single, tunjukkan dirimu. Angkat tangan, yang single. Jujur. Atau yang single mom juga, gak apa-apa. Yang single, angkat tangan. Saya kasih tips dulu. Lebih baik Anda belum menikah atau tidak menikah, daripada salah menikah. Kita gak usah buru-buru. Kita gak usah takut. Oh nanti kalau umurnya sekian, nanti gak laku menikah. Saya punya teman, belum ketemu jodohnya. Sampai umur 40 sekian ketemu jodohnya di Amerika. Umur 43 masih bisa punya anak. Tuhan punya banyak cara. Ataupun mungkin yang sudah single mom, Anda pernah bercerai. Tuhan mau polikan Anda. Tapi saya mau katakan, yang buru-buru menikah, wanita single, berdoa lah. Ada quote berkata seperti ini. Kita baca sama-sama. A woman's heart should be so close to God, that a man should have to chase him to find her. Tetap disini. Hati seorang wanita seharusnya deket sama Tuhan. Sehingga pada waktunya nanti akan ada pria yang mengejar Tuhan untuk ketemu dengan wanita single ini. Ngerti maksudnya? Jadi yang single bangun dirimu untuk mengerti hatinya Tuhan. Karena kita gak bisa merasa gini. Oh aku akan merasa content, aku ini akan full, aku ini akan penuh ketika aku menikah. Salah. Sebelum menikah harusnya kita sudah penuh di dalam Kristus. Jadi pernikahan adalah dua orang yang penuh dengan roh kudus. Ketemu, dipertemukan oleh ala roh kudus, diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi sama-sama penuh. Hari ini banyak orang menikah dengan alasan suatu hari ada, bukan di gereja ini. Lama sebelum bahkan saya jadi gembala. Seseorang yang telpon seorang wanita yang sudah kami kenal cukup dekat. Telepon saya dan istri saya. Aku mau menikah sudah pacaranku. Anaknya baik? Oh iya, ini pacarku tapi gak kenal Tuhan. Terus saya tanya. Pacarku ini tapi baik kok. Oke. Karena standar kebaikan kita harus tahu gak ada satupun orang yang baik tanpa ketemu Yesus. Amen. Lihat terus. Kenapa kamu mau sama dia? Dia gak kenal Tuhan. Oh dia mapan. Kepribadiannya luar biasa kok. Mobil pribadinya, rumah pribadinya. Semua yang pribadi-pribadi luar biasa. Cuma satu dia gak kenal Tuhan. Gak apa-apalah kok. Usia juga sudah segini. Masih muda dia waktu itu. Oke. Menurut koko gimana? Saya cuma tanya. Ilah menurut kamu gimana? Apa yang firman Tuhan katakan. Ya aku gimana ya? Dia baik kok. Aku masih boleh ke gereja. Aku masih boleh katanya nanti kalau menikah ya agama sendiri-sendiri. Ya sudah ada pilihan yang lain. Para wanita single. You have to know. You are so precious. Engkau sangat dicintai oleh Allah Bapak di sorga. Saya katakan kalau gak seiman sebaiknya jangan. Ada banyak cerita yang kamu gak tau ke depan. Singkat cerita. Aku sudah cetak undangan beberapa minggu sebelum menikah. Tapi kok tak lihat sekarang sudah mulai kalung salib gak boleh pakai. Sudah mulai ngomong aku harus temenin dia kalau dia nanti upacara agamanya. Ya apa ya? Aku takut. Dia telepon lagi nangis. Saya dan istri saya bilang. Masih belum ada kata. Gak ada kata terlambat. Tapi aku malu. Banyak yang gini ya. Karena undangan sudah disebar. Aku malu. Wih segini aja kok. Doain supaya dia berubah. Oke. Semua kan pilihannya masing-masing. Masa kita jadi pendeta telepon. Jangan batalkan. Dalam nama Yesus tolak tengking. Enggak tau. Kita akan ngomong dengan hikmat. Dua bulan menikah. Gak sampai tiga bulan dia telepon bilang. Bener yang koko bilang. Lebih baik waktu itu aku batalkan semua undangan. Aku gak malu. Sekarang aku lebih malu lagi. Dia bukan hanya menyakiti aku. Tapi dia ancam kalau aku mau ke gereja. Dia akan bunuh aku. Dan aku harus lari dari rumah. Sekarang kamu dimana? Di rumah orang tuaku. Kayak lagunya Rinto Harap kan. Balik ke orang tua. Saya selalu katakan kepada dia. Ada pemulihan. Gak apa-apa. Ya akhirnya dia harus bercerai. Diceraikan. Tapi Tuhan sekarang sudah pulihkan hidupnya. Lebih bahaya kalau anda menikah. Dengan orang yang tidak seiman. Karena gini. Orang yang seiman saja. Prosesnya begitu banyak. Penyesuaiannya. Entar belum keluarganya itu gini. Keluarganya ini gini. Yang itu minta cincunya gini. Itu minta cionya gini. Yang ini bikin cayen model gini. Yang itu bikin cayen model gitu. Tau cayen ya. Bakwan goreng. Itu enggak enak. Kalau keluarga ku bikin lebih enak. Oh enggak cayen ku lebih enak. Kan gitu kan. Ini cayen Jawa. Ini cayen Cina. Ini cayen. Fucien. Ini cayen. Cungkworen. Ini cayen. Macem-macem. Seiman aja prosesnya banyak. Apalagi tidak seiman. Wanita single. Saya berdoa untuk Anda. Dimanapun Anda di tempat ini. Saya mau katakan Anda berharga di mata Tuhan. Bahkan ketika saya bahas Sarah kemarin. Tuhan ingatkan untuk kasih tau para wanita di tempat ini. Ada waktu. Dimana Tuhan akan mempertemukan engkau dengan orang yang content. Siapa bilang? 25, 30, 33, expire, 35, more than expire, 38, double expire, 40, super expire. Semakin Anda kenal Tuhan. Semakin hatinya dekat sama Tuhan. Akan ada seorang pria yang mendekat kepada Tuhan. Yang akan menemukan engkau. Di tempat yang tepat. Di waktu yang tepat. Tepuk tangan yang dahsyat. Tahun ini saya berdoa. Arise and shine yang single. Makanya nanti ikut di seminar single. Karena pria-pria juga akan dibangun. Nah, yang kedua saya ngomong kepada para ibu-ibu. Bagaimana kalau Anda sudah terlanjur menikah. Dan suaminya masih belum mengenal Tuhan Yesus. Itu pilihanmu dan bertahanlah. Hari-hari ini. Lebih banyak orang yang gampang memutuskan untuk bercerai. Gak apa-apa cerai aja. Saya gak akan bahas perceraian disini ya. Tuhan bisa memulihkan orang yang bercerai. Bahkan punya masa depan yang lebih indah. Saya tidak akan berdebat masalah perceraian. Nanti akan panjang. Tapi kalau Anda suaminya belum kenal Tuhan saat ini. Yang menonton online. Hamba Tuhan harus tetap memegang firman Tuhan. Bertahanlah. Karena apa yang firman Tuhan katakan. Kita baca di 1 Korintus. Ayat 7. Karena suami yang tidak beriman itu. Dikuduskan oleh istrinya. Nah. Dan istri yang tidak beriman itu. Dikuduskan oleh suaminya. Berbalikan ya. Tapi saya kan ngomong saat ini lebih ke yang wanita dulu. Kalau Anda suaminya belum kenal Tuhan sama sekali. Jangan ditinggalkan. Karena engkau lah suamimu dikuduskan. Juga para suami yang istrinya belum kenal Tuhan. Biasanya lebih mudah memang. Kalau yang suaminya belum kenal Tuhan. Istrinya sudah kenal Tuhan. Ini lebih susah. Beberapa kali kita konseling orang-orang yang seperti itu. Andai kata tidak demikian. Dengar firman Tuhan. Niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Lihat. Artinya gini. Satu keluarga dikuduskan. Ketika ada satu wanita yang berdoa. Amen. Ayat 15. Makanya ikut doa syafaat setiap hari Jumat. Jam setengah satu. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai. Biarlah ia bercerai. Jadi intinya Alkitab bilang apa? Orang yang tidak beriman lebih gampang untuk bercerai. Dalam hal yang demikian. Saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Kalau sudah terlanjur menikah. Usahakan perdamaian. Sekali lagi saya tidak bahas rumah tangga perceraian saat ini. Ada orang-orang yang memang KDRT. Sudah dibukuli. Sudah diancam. Dan sebagainya. Itu lain kasus. Tapi secara general Tuhan bilang. Bertahanlah. Karena Tuhan memberikan damai sejahtera atas rumah tanggamu. Ayat berikutnya. Ayat 16. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui? Hai istri. Apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Yang lagi selingkuh itu. Hai istri. Apakah engkau tidak berdoa untuk suamimu yang masih berjudi itu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui? Hai suami. Apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Balik ke ayat 14 tadi. Dikatakan apa? Ketika kita dalam Tuhan. Keluarga kita dikuduskan. Ada wanita yang berdoa. Saya melihat tahun depan ada wanita. Ada ibu-ibu yang berdoa. Untuk suamimu. Saya pernah tahu satu orang yang melayani sampai hari ini. Suaminya belum bertobat. Dia tetap setia. Itu namanya anugrah. Kalau kita lebih cepat meninggalkan. Hari-hari ini kan beritanya gini. Kalau tidak cocok. Kalau dibukul. Kalau disakiti ya sudah tinggalkan saja. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Generasi gen C. Milenial semua. Lebih gampang. Tapi kenapa kita tidak melihat ada kekuatan yang ekstra. Ada kekuatan yang baru. Suatu hari saya melayani. Di Bali. Dan waktu itu saya ketemu dengan pasangan suami istri ini. Yang sudah saat ini 60 ke atas. Dan si bapak kesaksian. Ngomong sama saya. Waktu itu. Waktu saya kotba. Suami istri ini barengin. Waktu saya kotba di Bali. Di beberapa tempat. Suami istri ini yang jamu kita makan. Sampai jadi seperti keluarga. Lalu si bapak cerita. Pastor mungkin tidak tahu bagaimana saya dulu. Dia peluk istrinya sambil keluar air mata. Istri saya ini berdoa 20 tahun hampir untuk saya. Dia sudah kenal Tuhan. Terus dia bercanda. Mungkin dia salah menikah. Dia pilih saya orang yang sangat tidak percaya Tuhan ini. Saya bahkan ateis. Saya tidak peduli tentang Tuhan. Si istri ini begitu seorang wanita. Alkitab berkata. Bukan dilihat hanya dari kecantikan. Atau kemolekannya. Tapi dikatakan gini. Seorang wanita yang berdoa dan diurapi Tuhan. Itu lebih indah dari rubi. Bayangkan. Itu yang Alkitab katakan. Lebih indah dari permata. Suaminya pulang setiap hari bapak ibu. Judi. Suaminya pulang duitnya selalu habis. Suaminya bahkan punya banyak wanita simpanan di luar. Dan terang-terangan di depan istrinya. Tapi tidak tahu kenapa Allah Rauh Kudus ngomong sama istri ini. Jangan tinggalkan dia. Bukan kekuatan dia. Secara manusia dia bilang secara manusia pastor. Di tahun yang pertama. Tidak usah tahun yang pertama. Di bulan yang pertama sudah pengen tak tinggalkan aja. Anakku tak bawa. Lari. Tapi kok ada kekuatan yang baru. Ini namanya kekristenan. Sesuatu yang kita tidak mampu upayakan. Tapi kekuatannya datang dari Tuhan. Ini namanya Injil. Kalau kita bisa lakukan semua dengan kekuatan kita. Itu agama namanya. Dan kita akan mentok di satu titik. Kita akan menyerah. Istri ini terus berdoa dan berharap. Inilah yang kurenungkan. Dia lihat suami itu. Selingkuh berapa kali dia cuma katakan. Setiap waktu. Dia minta anugerahnya Tuhan. Dia minta pengampunan itu turun. Nyanyian, pujian, dan pengampunan. Untuk suamiku. Setiap hari itu yang dianyikan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dia lihat suaminya judi. Kadang-kadang mau pukul dia. Dia dalam bayi. Anaknya masih kecil. Tapi dia tetap katakan. Biar hatiku bersuka karnamu. Begitulah hidup kan. Seharusnya kita bersukanya karena Tuhan. Setiap hari. Kalau anda katakan hari ini. Hari ini aku menyerah. Minta anugerah Tuhan untuk hari ini. Kasih karuniamu cukup untuk keluarga ku hari ini Tuhan. Waktu saya ngomong ini Tuhan sudah menggerakkan untuk ibu-ibu berdoa untuk anakmu yang belum berubah. Berdoa untuk suamimu yang belum berubah. Berdoa untuk kotamu. Saya melihat gereja yang akan mengalami revival. Akan mengalami kebangunan rohani. Karena ada ibu-ibu yang diurapi Tuhan. Yang akan dipakai Tuhan. Dari perkataannya akan mengubahkan. Dia perkatakan. Kekristenan itu artinya gini. Kita mengatakan apa yang belum kita lihat. Tapi kita percaya karena pegangan kita adalah firman Tuhan. Dia tumpang tangan suaminya tidur dia enggak tahu. Dia tumpang tangan lagi. Dia ajak ke gereja sekali-sekali ikut. Tapi dia pulang mabuk. Dia pulang judi. Sampai suatu hari enggak ada nyanyian. Tidak ada kotbah. Tidak ada musik. Tiba-tiba suaminya ini bisa berlutut dan menangis dan berkata. Ampuni aku mah. Bingung. Ibu ini malah bingung. Apa yang terjadi? Ampuni aku. Aku mau bertobat ikut Tuhan Yesus. Dan hari ini. Bukannya mereka diberkati secara finansial. Dipulihkan kehidupan keluarganya. Bahkan melayani sampai di penjara-penjara di dalam Bali-Bali itu. Orang-orang bertobat. Karena satu pasangan ini. Anaknya cuma satu. Dan anaknya sekarang punya anak tiga. Jadi punya cucu tiga. Keluarganya dipulihkan. Alkitab ngomong seperti ada. Suatu quote yang bagus sekali. Saya akan translate. A woman of faith is protected by God. Strengthened by God. And victorious in God. Because she has favor. And that woman is you. Saya bacakan sekali lagi ya. Seorang wanita yang beriman. Dilindungi oleh Tuhan. Protected by God. Strengthened by God. Dikuatkan oleh kuasa Tuhan. Dan berkemenangan di dalam Tuhan. Lihat. Dilindungi. Dikuatkan. Berkemenangan dalam Tuhan. Karena dia punya favor. Karena dia punya perkenanan. Itu yang membedakan dunia dengan anda. Itu yang membedakan ketika ibunya Samuel Hana berdoa. Dan Tuhan dengar doanya. And that woman is you. Ayo semua suami yang datang dengan istrinya. Katakan kanan kiri. Wanita yang dikatakan Pastor Aaron. Itu kamu. Ayo. Ayo. Itu kamu. Amen. Makanya dia dulu pilih kamu jadi istrinya. Haleluya. Ada wanita yang mau berdoa. Wanita single tadi apa? Cari Tuhan. Wanita yang setelah menikah. Tidak ada pilihan. Berdoa untuk suamimu. Supaya dia semakin kenal Tuhan. Dan bahkan yang belum bertobat akan bertobat. Mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan yang juru selamat. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Kita balik saat ini ke kolos 319. Sekarang untuk suami ya. Dan Oktober nanti akan dibahas. Dikupas lebih habis-habisan. Luar biasa. Ya. Haleluya. Hai suami-suami. Suami. Mana suaramu? Aha. Gitu dong. Para suami. Mana suaramu? Jangan oi. Gitu ya. Aha. Gitu loh. Para suami. Dimanakah engkau? Tepuk tangan dong. Ini suaminya yang mulai gak caim-caim ini ya. Haleluya. Kasihlah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Karena wanita itu dibentuk untuk dikasihi sama Tuhan. Keluarnya aja dari tulang rusuk. Dan waktu Adam itu tertidur. Dia layak untuk dikasihi. Tapi saat ini untuk para suami. Saya gak cuma ngomong antara hubungan suami istri. Saya mau ngomong hubungan antara suami di rumah tangga. Juga kepada anak-anak. Karena apa yang Tuhan katakan. Saat ini kita buka Titus 2 ayat 1 sampai 2. Tentang pria. Saat ini kepada pria yang single terlebih dahulu. Pria single dimana suaramu? Gak ada yang aha. Malu dia mau nembak sebelahnya. Ya Pak Pastor. Nembak 10 kali ditolak 11 kali. Ayo pria single dimana suaramu? Saat ini ya. Krisis identitas yang paling bahaya di dunia ini. Wabah yang paling bahaya bukan COVID. Wabah yang paling bahaya bukan nanti kalau ada pandemi lagi. Bukan. Wabah yang paling bahaya adalah pria-pria yang melempem. A fatherless generation. Pria yang tidak berbapak. Pria yang tidak pernah dipulihkan hati bapaknya. Ini lebih bahaya. Tadi pagi sebelum saya ke gereja. Tiba-tiba ada salah satu konfirmasi. Istri saya tunjukin saya sebuah video yang luar biasa. Ini video nyata. Di Reels itu kan sering keluar ya. Ada satu pemain football dari London. Namanya Ian Wright atau siapa. Saya kurang jelas karena tadi cuma a glimpse aja. Ini pemain football yang sukses. Dia orang kulit hitam. Tiba-tiba di stadion yang cukup besar. Didatangi dengan gurunya yang sudah tua. Umurnya kira-kira sudah 80 tahun. Guru ini sederhana. Orang kulit putih. Lalu peluk dia dari belakang. Tiba-tiba pemain football ini nangis sejadi-jadinya. Nangis sekenceng-kencengnya itu benar-benar waktu di. Saya enggak tahu itu reality show atau gimana. Terus dia ngomong dengan British Action. Dia bilang gini. Ini guruku dulu. Waktu aku SMP. Guru ini. Saya kira sudah meninggal. Saya cari dia. Saya tidak akan pernah bisa menjadi seorang pemain football yang sukses. Tanpa ketemu guru ini. Karena dia satu-satunya figur laki-laki. Yang bukan ayah kandungku atau siapapun. Dia satu-satunya figur laki-laki yang muncul. Dalam hidupku yang menyatakan bagaimana Bapak itu seharusnya selayaknya hidup. Jadi orang itu bisa diubahkan hanya ketemu dengan kasih Bapak. Makanya iblis paling tidak suka. Iblis enggak takut dengan kesembuhan loh. Oh enggak takut. Iblis tahu Tuhan Yesus dasyat. Kita semua punya kuasa untuk menyembuhkan. Tapi yang iblis paling takut adalah ketika keluarga-keluarga itu solid. Karena kebangunan rohani akan terjadi. Banyak konselor di sini kan. Kebangunan rohani akan terjadi ketika keluarga itu pulih. Simple itu seharusnya. Kita enggak usah capek-capek kebeketin kesembuhan. KKR keluar duit banyak di lapangan seharusnya. Karena kalau keluarga-keluarga semua mengambil perannya sesuai dengan firman Tuhan. Laki-laki semuanya man up. Laki-laki semuanya mau dibentuk, mau dibangun. Mau dibentuk sesuai dengan karakter Kristus. Dunia ini akan sembuh. Gereja akan pulih. Masyarakat akan dipulihkan. Ternyata jawabannya cuma simple. Hati Bapak. Makanya kenapa Maliaki berkata. Di akhir jaman ini. Hati Bapak-Bapak. Bapak yang disebut. Akan kembali kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak akan kembali kepada Bapak-Bapaknya. Ini penting. Maka Titus berkata seperti ini. Tetapi engkau para pria. Beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua. Yang tua katakan. Tidak ada yang tua. Laki-laki yang tua. Tidaklah hidup sederhana. Terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Bahasa aslinya lebih bagus. Dikatakan gini. Bukan laki-laki yang tua. Teach the older man. Bahasa aslinya lebih keren lagi. Yang dimaksud laki-laki yang tua itu gini. Laki-laki dewasa harusnya kelihatan buahnya. Hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman. Bahkan bahasa aslinya lebih keren lagi. Waktu Tuhan mengingatkan para pria. Laki-laki tua bahasa aslinya gini. Ambassador. Wow. Perwakilan kerajaan Allah. Laki-laki itu adalah perwakilan. Disebut duta besar. Makanya pria single. Jangan tembak kanan, tembak kiri. Beberapa orang menjadi saksi bagaimana dulu saya ketemu dengan istri saya. Kalau sudah waktunya ketemu kok. Asal kita content. Kenapa? Karena gini. Inisiatif pernikahan bukan keluar dari Adam. Adam tidak pernah bilang sama Tuhan. Tuhan aku kesepian. Tidak pernah. Bagaimana ceritanya? Saya tidak akan buka ayatnya. Tapi Tuhan berjalan dengan Adam. Dan Tuhan bilang. Ayo Adam. Kelola ini. Para pria. Bangun dulu dirimu. Kelola sesuatu. Arti gini. Kita punya tanggung jawab. Menikah itu berat. Uang sekolah mahal. Katakan. Apalagi sekolah-sekolah di internasional-internasional ini. Uang sekolah itu mahal. Kalau kita tidak pernah bisa tanggung jawab pada diri sendiri. Bagaimana kita bertanggung jawab pada istri dan anak-anak kita. Makanya kenapa waktu Adam rest. Ayo para pria single katakan rest. Seperti tadi lagu yang dinyanyikan pertama itu kan keren sekali. Apa tadi itu? Soraklah haleluya ketika kita sibuk membangun hubungan kita dengan menyembah Tuhan. Dengan membangun diri kita mengenal firman Tuhan. Mendidik dan mendisiplin diri kita untuk kita tahu bahwa hidup ini karena kasih karunia kita harus berubah semakin seperti Kristus. Waktu Adam tertidur baru idenya Tuhan itu gini. Oh tak ambil aja tulang rusuknya. Jadi pernikahan itu idenya Tuhan. Jangan takut tembak kanan tembak kiri. Dan jangan takut gak laku. Kalau engkau membangun dirimu. Ada waktunya Tuhan mengambil tulang rusuk itu dan menciptakan. Jadi bukan karena Adam kesepian. Karena Tuhan tahu ini waktunya tepat. Karena Adam diberikan tugas terlebih dahulu. Adam mengelola hidupnya terlebih dahulu. Pria single. Jangan suka bangun telat. Tidak bisa disiplin. Tidak bisa tepat waktu. Ngomong sedikit A, sedikit B. Ya belum waktunya, anda ketemu. Bukan berarti Tuhan suruh kita sempurna dulu. Bukan. Tapi seperti saya selalu katakan di mimbar ini. Kita mau bertobat setiap itu cukup. Amen. Karena ada quote berkata seperti ini. God is going to send you someone who will constantly remind you who God is. Kalau kita secara konstan membangun diri kita. Tuhan akan mengirimkan seorang wanita yang akan terus mengingatkan engkau betapa baiknya Tuhan itu. Dan mengingatkan engkau, oh dia dikirim Tuhan. Tepat pada waktunya. Makanya ada lagu yang berkata, waktu Tuhan. Apa? Pasti, yang single, pria single katakan. Yang terbaik. Oh pria single yang mau menikah katakan. Walau kadang ditolak sepuluh kali. Tidak apa-apa itu mentalnya jadi lebih kuat. Lewati cobaan. Kirim email, kirim surat, Instagram, DM semua ditolak. Kudetap bercewa. Oh ada yang cewek-cewek ketawa itu baru nolak itu. Waktu Tuhan. Apa? Pasti. Yang percaya tepuk tangan yang dasyat buat Tuhan. Jadi bukan kita full karena kita menikah. Kita harus full dulu baru kita menikah. Amen. Dan yang sudah menikah dikatakan seperti ini. Saya tidak menggurui Anda sama sekali. Saya pun masih belajar ya. Tapi kita belajar firman sama-sama. Dikatakan seperti ini. Bagi para ayah, bagi para suami. Matius 19 ayat 5-6 berkata seperti ini. Dan firman ya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya. Ini ngomong soal inisiatif tanggung jawab. Meninggalkan bukan hanya meninggalkan rumah. Tapi Anda sudah ada di otoritas yang baru. Saya banyak memberkati pernikahan. Saya selalu katakan kepada orang tua yang kadang-kadang di konseling. Masih ingin turut campur. Saya katakan, Pak, Bu, dengan segala hormat. Karena Bapak, Ibu, jauh lebih pengalaman dari saya. Kadang-kadang saya panggil, Su, A, I, Om, Tante. Saya tahu, Om dan Tante. Lebih umurnya jauh di atas saya. Tapi saya minta ketika Anda sudah merestui mereka menikah. Anda harus lepaskan. Jangan sudah menikah, ditelepon. Kamu makan apa, nak? Baikut sayur asin, mam. Eh, nak? Kurang asin, mam. Tidak kayak punya mami. Bisa jadi masalah dua bulan, tiga bulan itu. Si mami telpon mantu. Kamu kok tidak tahu resepnya mami. Dia tuh sukanya kalau baikut sayur asin. Harus kamu panas sih. Kamu harus kasih garam yang kayak tropicana slim itu. Belinya di Singapur. Kamu tuh loh. Kamu belinya kok di pasar genteng. Kamu nih memang. Kamu. Itu bisa jadi masalah satu tahun, Bapak, Ibu. Mam. Saya pernah nemuin kayak gitu. Saya bilang, kamu seharusnya jangan menikah. Kenapa? Ya karena kamu selalu dikit-dikit, mam. Mam. Terus nanti kalau Anda panggil mam, istrinya dipanggil mam. Jangan panggil istrimu mam. Karena dia bukan mamamu. Kamu tuh menikah untuk cari istri, bukan cari mama. Banyak loh pria-pria saat ini menikah. Cari mama. Banyak pria yang suka diemong. Salah ini. Firman Tuhan. Laki-laki harus memimpin. Amen. Sehingga tidak melahirkan generasi yang tanpa Bapak. Lihat. Laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Berarti orang tua sudah tidak punya otoritas untuk mengatur lagi. Kadang-kadang yang seperti itu masih nawar. Lu ya apa lu pastor dari cilik tak ceboi. Kalau ini. Ya memang lah ya dari kecil tak ceboi. Masa mau sampai married tak ceboi. Satu hari aja pastor setelah married. Bahkan ada yang bilang gini. Malam pertamanya dulu tidur. Ah iya lu pastor. A ini kangen. Ya ampun A ini. Kayaknya ada roh yang harus diusir dari dalam hidup A ini. Halo. Demikianlah mereka. Bukan lagi dua. Melainkan satu. Bahkan pernikahan ini indah. Hanya kekristenan yang ngomong soal pernikahan itu luar biasa. Kidung Agung berkata. Dua ini akan melihat dari satu cendela. Tidak lagi dua. Mereka akan melihat dari persepsi yang sama. Hati yang sama. Membangun visi yang sama. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah. Tidak boleh diceraikan oleh manusia. 1 Petrus 2 ayat 9. Ini untuk para pria. Apa yang Tuhan katakan. Kamulah pria. Bangsa yang terpilih. Imamat yang. Halo. Kurang keras. Dikatakan apa? Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu pria memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Pernikahan itu Tuhan mau pakai bukan hanya diberkati. Kalau kita cuma aduh kita diberkati. Itu cetek. Tapi untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita harus sadar bapak-bapak. Ini karya Tuhan yang Tuhan telah lakukan. Ini saya jarang saya lebih suka terjemahan bahasa Indonesia daripada Inggrisnya. Kamulah imamat yang rajani. Ternyata untuk kerohanian itu nomor satu. Imam. Menjadi imam. Kadang-kadang kita bapak-bapak juga salah persepsi. Kalau yang sekolah, ibu-ibu aja. Yang penting aku menafkai. Ini salah. Karena imam itu berarti tanggung jawabmu untuk memperkenalkan keluargamu. Untuk kenal Yesus. Imam itu artinya ada panggilan dalam hidup para suami. Otoritas urapan Tuhan turun. Jangan dibalik. Rajani yang imamat. Tidak. Imam-at dulu. Perhatikan. Tahun-tahun ke depan adalah tahun-tahun yang lebih susah. Bisnis-bisnis akan semakin susah. Dengar baik. Karena itu gak perlu nubuatkan pasan irwan. Itu sudah dinubuatkan di Alkitab. Kalau kita hanya puas dengan kita jadi raja. Kalau berhala kita ternyata adalah pekerjaan kita. Ketika Tuhan izinkan perekonomian dunia digoncangkan. Kemarin ada jemaat yang bilang gini. Pastor, bayangkan. Kalau hidup kita ini bergantung kepada deposito kita. Misalnya nih kita gak tau anti-Kristus ke depan ini kan apa yang terjadi. Secara detail. Alkitab gak ngomong secara detail. Semuanya penafsiran. Bagaimana kalau bank dunia ini collapse. Terus semua sistem keuangan di dunia shut down. Sebelum keluar yang namanya satu mata uang di dunia ini tentang akhir jaman. Semua uang hilang. Apa yang terjadi? Kita pernah bayangkan itu enggak? Sebelum Tuhan datang. Dunia akan semakin kacau. Jadi jangan harapkan dunia akan semakin baik. Kita akan menentang firman Tuhan itu. Tapi yang kita gak usah takut itu gini. Ketika dunia semakin gelap. Semakin kelam. Terangmu akan semakin bercahaya. Tuhan akan semakin memakai para pria. Bapak-bapak yang hidupnya bersandar kepada depositomu. Bukan? Bersandar kepada Kristus. Karena Ibrani berkata apa? Dasarnya itu Kristus. Dan semua yang tidak berdasarkan Kristus akan tergoncangkan. Pilihan di tangan Anda para pria. Lalu apa yang dimaksud imamat yang raja nih? Kita mesti mengusahakan yang rohani. Kita ajari anak-anak kita. Kita prioritaskan. Sekalipun anak-anak saya semakin besar. Di sekolah itu macam-macam temannya. Agamanya macam-macam. Bahkan ada beberapa yang anak dari pejabat-pejabat pemerintah yang memang bukan Kristen. Di sana mereka dari kecil saya ajarin untuk punya hati untuk jiwa-jiwa. Temannya yang enggak kenal Tuhan. Dulu Ivan kau waktu kecil. Itu bisa kasih brosur. Ayo ikut ke KKR. Dan kemarin di kesaksian salah satu multimedia kita. Yang salah satu aktif di tempat ini. Yang baru tunangan kemarin. Ya. Namanya Cindy. Dia baru bersaksi. Dia bilang gini. Dulu dia itu nganterin mamanya yang sakit di gereja di Panglima Sudirman. Mamanya itu ada di Ranjang selama berapa tahun. Belum mengalami kesembuhan ilahi. Tapi setiap minggu waktu itu ikut ke gereja. Ingat ya Felicia. Dia waktu itu nunggu di bawah. Anak saya nomor dua Kela. Kela itu. Waktu itu masih umur tiga tahun. Dia tanya sama. Ini kesaksian mungkin orangnya ada. Jadi ini bukan kesaksian bohong. Dia bilang gini. Papaku bilang. Orang itu akan diselamatkan kalau ke gereja. Dia enggak ngerti ya. Tapi ngomongin kalau ke gereja. Anti ngapain di sini. Dulu di bawah itu kan Excelso. Dia bilang. Anti kok ngafe. Ayo come to church with me. Now. Kalau ngomong now lagi. Now. Sejak saat itu masuk New Life Church. Sekalang melayani Tuhan. Ada benih yang ditabur. Kalau kita selalu bilang. Anak kita masih terlalu dini. Umur tiga tahun. Mereka lebih bisa main iPad. Lebih canggih dari saya. Anak saya umur sekarang baru. Yang nomor dua baru delapan tahun. Mau delapan tahun. Kalau les matematika. Dia sukanya game. Dia bilang. Papa boleh enggak? Aku enggak sekolah. Terus kamu mau ngapain? Aku mau jadi gamer aja. Saya lihatin. Saya ngomong sama istri. Istri saya lebih disiplin. Biar dia sekolah. Kalau saya lihat gini. Enggak apa-apa loh. Siapa tahu dia bisa ciptakan software yang luar biasa. Kan belum tentu. Sekolah yang seperti ini itu cocok buat dia. Satu hari dia tanya sama saya gini. Waktu les matematika. Pa. Come here. Wah. Omong gitu. Ya. Kenapa? You know mathematics? Do you know math? Of course I do. Five divided by four. Berapa? Waduh cik angin ya. Saya jawab satu koma dua lima. Betul ya? One point two five. Mendelik ke saya bilang gini. Hah. You're always wrong. Gitu. Hah. Enggak wrong ini benar. You don't know anything. You only know firman Tuhan. You only know piano. Saya kan main piano dari kecil. Anak kecil bisa bilang gini. You only know piano. Loh benar jawabannya. Enggak. Masih ngomong enggak lagi. Anak-anak saya ketika mereka itu. Apa yang dimasuk dengan intensional. Ketika saya tumpang tangan mereka mau ujian. Saya doakan. Itu menjadi kebiasaan. Sehingga kalau waktu mereka mau ujian. Kalau lagi saya sibuk. Kadang-kadang sibuk ya. Belum ditumpang tangan. Itu dia di kamar saya kayak Eva itu. Pa. Please. Tomorrow I've got this test. Pray for me. Dia tahu dari kecil. Oh doa itu penting. Pray for me pa. Bentar. Bentar. Papa lagi mau zoom meeting. Bentar. Pray for me pa. I'm so tired. And I always remember. When you lay hands on me. I will always have a good mark. Kalau yang cecenya ini. Selalu mau tiga besar. Padahal saya bilang. Nggak usah. Sekolah nggak usah ngoyona. Di sekolahmu ini nggak ada nak naik kelas nak. Saya udah bocorin loh. Sekolahmu ini nggak ada nak naik kelas. Nggak. Kemarin dia speech. Dia minta ditumpang tangan dulu. Yang lain baca. Dia speech tanpa baca. Dia kepilih jadi representative dari kelas. Padahal yang lain kelas 6. Dia satu-satunya. Sampai ada teman yang nangis. Saya bilang. Iya itu baik. Tapi kamu nggak harus selalu gitu. Iya loh pa. Terus dia nanti cerita. Temanku tapi nggak kenal Tuhan pa. Makanya aku kasih tahu. Kamu nggak didoain. Makanya kamu nggak bisa speech kayak aku. Dengan polosnya dia terbangun. Oh doa itu penting. Doa itu penting. Sampai kalau saya belum tumpang tangan. Dia akan terus ngomong sama mamanya. Papa loh. Papa loh. Sehingga dia tahu. Itu nancep. Oh iya. Doa itu penting. Saya kasih praktikal lagi ya. Bertobat. Waktu kita bertobat. Kita mesti share ke anak-anak kita. Bapak-bapak. Dulu papa ini kayak gini loh. Ya jangan detail. Oh papa ini dulu ya. Nyeleweng gini gitu ya. Jangan. Waktu sebelum ketemu mamamu nih ya. Papa ya enggak. Tapi dikasih tahu yang general. Papa ini dulu. Oh nggak kenal Tuhan. Tapi gini gini gini. Oh iya. Dia akan belajar menyelami itu. Saya masih ingat. Saya itu waktu kecil dititipkan ke kungkung bobo saya. Karena papa mama saya sibuk kerja. Enak nyalain mereka juga. Mereka jaga toko musik. Kalau sore tutup toko mereka berdua keliling Surabaya gitu. Lihat rumah. Senangannya gitu. Jadi saya itu yang bahasa Suraboynya. Yang nginggu saya. Yang gedein saya itu kungkung bobo saya. Sama mami-mami saya ini loh. Iii saya ini. Yang guntingin kuku saya. Sampai SMP kelas 3 saya baru pulang rumah. Anak bandel dulu. Sukanya di rumah kungkung. Tapi kungkung saya ini dulu penyembah berhala. Jadi gini. Ini buat single parent juga. Yang mungkin suami anda meninggal atau anda bercerai. Masih ada harapan. Ini saya cerita. Waktu saya kemarin merenungkan firman Tuhan. Saya merenungkan gini. Figur bapak bisa keluar dari siapa saja. Bukan harus selalu dari ayah kandungnya. Ayah kandung saya juga menjadi bapak buat saya. Of course. Saya sering cerita itu. Tapi saya mau ambil sisi yang lain. Pengalaman dengan Tuhan. Banyak saya dapet dari opa saya. Ngkong saya. Jadi waktu ngkong saya itu di jama Tuhan. Dia semuanya dia buang. Berhalanya dia buang. Dia itu ngajak saya. Saya masih ingat sampai saya gede gini jadi amba Tuhan. Saya masih ingat fresh. Seger sekali. Salah satunya dia pegang pedangnya yang paling berharga. Karena dia dulu bisa kung fu. Dia luar biasa lah pokoknya. Saya minta waktu 10 menit lagi ya. Karena ini firmannya harus diselesaikan. Saya percaya karena ada banyak yang diberkati kita. 10 menit pulang lebih telat. It's okay. Yang setuju tepuk tangan yang dasyat buat Tuhan. Dia bawa pedangnya. Lalu dia bilang gini. Dulu aku cuma berhala. Hidupku gak karuan. Genggengan apa semua. Tapi aku kenal Yesus. Itu saya masih umur 4 tahun. Kayaknya gak ngerti. Tapi itu nancep. Sebagai bapak yang ngomong itu nancep. Saya masih ingat itu di daerah timur. Saya masih ingat. Ini ya. Tak buang. Ini semua ada ilmu-ilmu. Gak takut. Semua sudah dilepaskan. Karena sekarang aku ini ikut Yesus. Ayo kamu hitung. 1, 2, 3. Ngomong dalam nama Yesus. Dalam aku hitung. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus. Wuh dibuang dikali. Lalu dia nangis. Itu saya masih ingat. Pengalaman itu yang mungkin menjadikan saya hamba Tuhan hari ini. Pelayanan pertobatannya dia diceritakan. Lalu waktu saya bertumbur maja. Bapak mama saya sibuk kerja. Bapak saya orangnya lebih diem. Jarang bisa ngomong hati ke hati. Saya masih ingat. Saya SMP kelas 2. Dipanggil di kamar berdua. Ngkung-ngkung saya mulai ngomong gini. Kamu ngerti artinya puber. Jadi gini. Ternyata masa-masa puber anak kita. Itu jangan digantungkan di gereja atau sekolah. Kita yang mesti ngomong. Kita mulai naksir. Orang mulai ditaksir. Cie gitu kan ya. Kamu jangan perlakukan wanita sembarangan. Saya diomongin gitu. Oh iya. Waktu itu saya SMP kelas 2. Nanti kalau kamu sudah mulai. Bisa kerenyang-kerenyang di hati. Gitu ya. Kamu bisa. Jangan kamu pegang-pegang. Ini ngomongnya serius loh. Pegang-pegang enggak seharusnya kamu pegang. Nanti di seminar aja ya ngomongnya ya. Kamu mesti menghormati wanita. Karena apa? Karena Tuhan sayang mereka. Lain loh ya. Kalau kita enggak ngajar firman Tuhan. Karena kamu kalau enggak milih orang. Repot loh. Nanti kalau punya anak nanti ya. Siapa yang repot ya? Mbak mu ini saya repot. Lain ya. Tapi semua harus dibawa ke Injil. Dibalikkan ke firman Tuhan. Dibalikkan ke Kristus. Makanya itu namanya Christ-centered. Saya ingat. Oh gitu ya. Kamu boleh pacaran. Tapi jangan perlakukan. Jangan ambil kesucian wanita sebelum waktunya. Tuhan itu sudah mati untuk itu. Wah. Anak umur SMP 2 bisa diomong gitu. Terus maksudnya Tuhan itu sayang kamu. Kamu tahu itu dosa kan? Iya. Tapi dosamu sudah di kalahkan di atas kau salib. Ini loh hebat. Dibalikkan ke salib semua. Makanya kamu mesti hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dengan anugerah Tuhan. Itu nanjep di pikiran saya. Saya sekolah luar negeri. Kemanapun saya jujur sama anda. Teman-teman saya bok. Dulu saya sekolah musik. Jadi di satu kelas enggak ada orang Indonesia. Teman saya kalau selesai nge-band. Dulu saya sekolah musik bisnis. Jadi saya belajar bisnis musik. Karena saya juga dapat beasiswa di kelas musik. Teman saya kalau latihan. Semuanya mabuk. Di studio itu loh. Nyanyinya bukan nothing's gonna stop us now. Bukan nyanyi lagu-lagu ya. Misalnya kayak I love you baby. Uh, jago-jago. Orang-orang Australia, orang Jepang. Semua yang born. Australian born. Saya enggak punya teman orang Indonesia. Mereka kalau main drum. Itu sambil satu kret bir. Ada yang ngobat. Uh, suaranya jago-jago. Tapi karena saya dapat beasiswa. Dan waktu itu saya salah satu yang paling jago main piano. Jadi saya itu di hire. Saya main sama bule-bule itu di beda-beda band. Karena saya selain dapat bayaran. Saya nilainya beasiswa. Jadi saya dapat kredit itu banyak. Saya lihat mereka mabuk-mabuan. Maaf. Saya lihat mereka. Waktu di studio itu. Mereka peluk-pelukan. Enggak karu-karuan. Saya lihat itu di depan mata saya. Tapi ketika iblis bilang. Ayo ikut. Ingat gambaran kungkung saya dudukin. Saya bilang. Kamu jangan ikut-ikutan. Yesus sudah mati buat kamu. Maaf ya. Dulu saya tinggal di Sydney. Sydney itu kota yang rusak. Jalan. Kalau saya dengan teman-teman sekolah saya. Mereka akan belok itu ke adult shop. Mereka lihat apa. Ayo come on. Tapi waktu saya lihat itu. Ada gambaran lagi yang berkata. Jangan. Hidupmu terlalu berharga. Saya bilang sama mereka. Enggak wis. Saya pulang. Saya pulang aja. Itu bukan karena saya kuat. Tapi karena ada warisan. Yang kekal. Yang ditanamkan. Oleh kungkung saya yang waktu itu ngomong gini. Kamu jangan loh ya. Kamu hidup untuk Tuhan ya. Apa yang kita wariskan. Bapak-bapak. Kalau kita takut anak kita di luar negeri. Ketika kita begali dengan firman Tuhan. Jangankan di luar negeri. Di Surabaya aja saat ini. Yang rusak banyak luar biasa. Anak SMA sudah tidur kanan kiri. Nggak karu-karuan. Orang tuanya nggak tahu. Tapi waktu ditanya. Kenapa kamu seperti ini. Nangis berkata. Papa mamaku cuma kirim uang. Kirim uang. Mereka tinggal di luar pulau. Tapi aku nggak pernah merasakan apa itu yang namanya. Ayah hadir. Nggak pernah. Aku mungkin punya ayah. Tapi ayahku nggak hadir pastor. Saya ini kasian kadang anak-anak SMA itu dibawain mobil. Keren-keren mobilnya. Tapi begitu nabrak orang. Yang dicari bukan papanya. Gurunya. Itu terjadi karena ada banyak imam-imam yang tidak berfungsi menjadi imam. Yang terakhir. Quotenya berkata seperti ini. A godly man is not a perfect man. But a man who is continuously striving to align his life with God's will. Anda boleh ingat quotenya. Bahasa Indonesia gini. Tapi seorang yang dalam Tuhan itu bukan orang yang perfect. Saya pun nggak perfect. Anda pun nggak akan pernah jadi perfect. Tapi seorang pria di dalam Tuhan itu terus memacu dirinya. Untuk menyelaraskan hidupnya dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Ayo bapak-bapak termasuk saya. Kita mau bertobat lebih lagi. Supaya generasi ini sembuh. Supaya generasi ini pulih. Dan kitab kolose yang dikatakan. Nanti dua minggu lagi saya akan lanjutkan. Anak-anak juga taat. Kepada ayah-ayah dan ibu-ibumu. Dua minggu lagi buat anak-anak. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Kesimpulannya sekali lagi. Boleh dinyalakan kesimpulannya sekali lagi. Status sebagai manusia baru di dalam Kristus. Terwujud nyata dalam hubungan dengan keluarga. Pikirkan keluargamu. Tanamkan nilai-nilai Injil. Jangan ngomong sama anakmu gini. Kalau kamu nanti nggak baik, kamu nggak punya teman. Ukurannya jangan nggak punya teman. Karena kalau ukurannya bukan firman Tuhan. Kalau ukurannya disukai teman. Suatu hari teman yang dia sukai itu. Berbuat yang nggak benar. Dia akan bilang. Papa bilang aku suruh gini supaya punya teman. Jadi kalau temanku gitu. Ya aku harus ikut gitu. Itu nilai. Bahkan survei membuktikan. Anak umur 4 sampai 14 tahun. Itu paling mudah diajari tentang Injil. Jadi ukurannya harus balik ke Injil. Kalau anak kita salah. Saya selalu ajarin gini. Kamu tahu Ivanka, Kela. Tuhan tuh sudah mati buat dosamu loh. Ujung-ujungnya dibalikkan ke Tuhan. Jangan bilang gini. Kamu harus gini supaya dapat teman yang lebih baik. Kamu harus gini. Kalau ukurannya teman-teman. Teman suatu hari dia sekolah di luar kota atau di luar negeri. Dia akan berpikir loh. Temanku gitu ya. Aku harus ikut gitu. Kata papa mama. Karena supaya punya teman yang baik. Teman yang baik belum tentu baik loh. Tapi kita mesti balik kepada Injil. Kita mesti balik kepada Yesus itu sayang kamu loh. Kalau kamu salah. Tidak apa-apa. Yesus itu sudah mati buat kamu. Itu yang akan selalu diingat. Kenangan-kenangan masa kecil. Termasuk waktu saya ikut di kebaktian-kebaktian presenter. Waktu saya masih umur 2 tahun. Ini memang impossible. Anda tahu gak? Saya masih ingat. Ingat jelas. Waktu KKR. Waktu saya umur 2 tahun di Ghost Gate itu. Ngkong saya itu membawain saya itu. Lompat-lompat sambil nyanyi kayak tadi. Yosef Isorak lah haleluya. Itu saya ingat sampai hari ini. Sehingga saya terus ngomong Surabaya kota pujian. Ternyata itu adalah tanaman-tanaman. Yang adalah benih-benih yang orang tua taburkan. Waktu kita kecil terus ditabur. Terus ditabur. Terus ditabur. Taburkan firman Tuhan. Anda yang belum melayani. Ada orang-orang yang dipanggil untuk melayani anak-anak youth, anak-anak kids. Anda juga menjadi orang tua bagi mereka. Ayo taburkan firman Tuhan. Taburkan injil. Dunia perlu itu Bapak Ibu Saudara. Mari semua tutup mata. Setiap orang tua di tempat ini boleh bergandengan tangan. Dari dalam hati saya mengasihi Anda sungguh mengasihi Anda. Saya tidak ada motivasi lain mengembalakan gereja ini selain ada banyak jiwa yang bertobat dan banyak orang dipulihkan. Itu saja. Dan hati saya berkoper-koper untuk melihat kebangunan rohani. Tapi Tuhan ngomong gini. Irwan tidak akan ada kebangunan rohani kalau tidak ada keluarga. Tidak ada ayah-ayah yang dipulihkan. Tidak ada hati ibu yang berdoa. Percuma Tuhan ngomong. Percuma. Kamu mau KKR. Kamu mau terus lihat kesembuhan. Percuma. Kalau tidak ada orang-orang yang bertobat karena firman ku. Dan mereka mau ambil peran. Aku mau jadi ayah yang benar. Tuhan aku berdoa supaya kotbah hari ini. Bukan kotbah. Tetapi hati ke hati dari hatinya Tuhan kepada hati jemaatmu. Jama rumah tangga-rumah tangga di tempat ini Tuhan. Jama yang single supaya mau dan mudah bertobat. Supaya kami memikirkan keluarga kami adalah pelayanan kami. Keluarga kami lebih daripada pekerjaan dan bisnis kami. Dan engkau akan melihat keturunanmu akan kenal Tuhan. Ini harta yang paling berharga. Ho Rapa Shikana Tara Rapa. Yang bisa berbahasa lidah. Engkau boleh berbahasa lidah. Yang tidak bisa anda jangan merasa minder. It's okay karena Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Kira patah Rapa Shikana. Ada pemulihan yang terjadi. Terima pemulihan yang single mom. Jangan khawatir. Tuhan adalah suamimu. Dan Tuhan akan memulihkan hidupmu yang single parent. Kira patah Rapa Shikana Tara. Pagi ini akan menjadi pagi yang berbeda. Kami akan ambil tanggung jawab. Kami Tuhan. Untuk kami hidup sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Untuk saya melihat para ayah mulai malam ini. Anda mulai berdoa. Mulai ajak istri anak-anakmu. Ayo berdoa. Ayo nak kenal Tuhan. Mulai diceritai tentang kehidupanmu. Ceritai pengalamanmu. Oh dulu papa gini bertobat. Oh itu akan nancep dan menjadi harta yang paling berharga buat anak-anakmu. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan laku ini dari hatimu. Bersama keluarga. Terima kasih.